KKB Papua disebut mulai kekurangan stok senjata. Polda Papua mulai bergerilya cari amunisi. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sepertinya mulai kekurangan stok amunisi dan senjata. Hal ini terlihat dari penangkapan seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AN di Kabupaten Yalimo, Papua yang membawa 615 butir amunisi dan senjata api rakitan. Berdasarkan hasil penyelidikan, ASN tersebut berperan sebagai penghubung serta penyedia amunisi dan senjata bagi KKB Papua. Bagi KKB Nduga Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani, ASN itu ditangkap saat ingin mengantarkan amunisi dan senjata kepada seorang kurir yang ditugaskan oleh KKB. Dia termasuk di jaringan kelompok Nduga. Jadi kita yakin sekali dia akan dibawa ke Nduga, kata Kombes Paul Faisal Ramadhani, Jumat 1 Juli 2022. Faisal meyakini saat ini beberapa kelompok kriminal tersebut sedang kekurangan stok amunisi dan senjata. Oleh sebab itu, Faisal mengatakan, Kelompok-kelompok tersebut sedang menerjunkan para penghubungnya untuk mencari pasokan itu. Dan dari hasil penyelidikan, kami tahu mereka sedang mengeluarkan beberapa penghubung-penghubung untuk mencari senjata dan amunisi, ungkapnya. Dari kelompok tersebut, Faisal menyebut, KKB Nduga merupakan yang paling aktif dalam mencari amunisi dan senjata tambahan. Kelompok Nduga ini kelompok yang paling aktif mencari senjata dan amunisi, tandasnya. Selama Januari hingga Juni 2022, KKB Papua tercatat telah melakukan 44 aksi teror. Dalam 44 aksi teror tersebut, KKB telah melewaskan 25 orang termasuk warga sipil dan prajurit TNI. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahri. Kapolda Irjen Fahri mengatakan aksi teror KKB Papua dalam 6 bulan terakhir, 11 kali lebih banyak dari periode yang sama pada tahun 2021. Hal itu disampaikannya dalam laporan refleksi semester pertama tahun 2022, Polda Papua. Dalam datanya, disebutkan 25 orang korban tewas terdiri dari 17 warga sipil dan 7 orang prajurit TNI. Sementara korban luka-luka sebanyak 17 orang dengan rincian 14 anggota TNI Polri dan 3 orang warga. Sedangkan dari pihak KKB Papua, tercatat terdapat 3 orang yang tewas dalam kontak tembak dengan TNI Polri. Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, Oknum ASN Wamena berinisial AN menjadi penghubung KKB Papua. AN ketahuan menjadi pemasok senjata dan amunisi untuk KKB Papua. Ia ditangkap saat hendak memasok senjata rakitan dan 615 butir amunisi. Beringasnya KKB Papua lakukan aksi teror, tewaskan 25 orang termasuk warga sipil dan 7 prajurit TNI. Selama Januari hingga Juni 2022, KKB Papua tercatat telah melakukan 44 aksi teror. Dalam 44 aksi teror tersebut, KKB telah melewaskan 25 orang termasuk warga sipil dan prajurit TNI. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahri. Kapolda Irjen Fahri mengatakan aksi teror KKB Papua dalam 6 bulan terakhir, 11 kali lebih banyak dari periode yang sama pada tahun 2021. Hal itu disampaikannya dalam laporan refleksi semester pertama tahun 2022, Polda Papua. Dalam datanya, disebutkan 25 orang korban tewas terdiri dari 17 warga sipil dan 7 orang prajurit TNI. Sementara korban luka-luka sebanyak 17 orang dengan rincian 14 anggota TNI Polri dan 3 orang warga. Sedangkan dari pihak KKB Papua, tercatat terdapat 3 orang yang tewas dalam kontak tembak dengan TNI Polri. Terima kasih telah menonton!